Belajar dari rumah atau belajar daring dikeluhkan orang tua siswa di Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barita Utara, Kalimantan Tengah. Bahkan hampir seluruh murid di wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur itu hanya bisa gigit jari, saat siswa di perkotaan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sudnadi adalah salah satu kepala desa yang menerima keluhan dari orang tua siswa soal jaringan internet yang belum terjangkau di desanya. Meski sudah puluhan tahun terpasang menara Telkomsel, namun fungsinya hanya sekedar untuk menelpon dan tidak bisa mengakses internet. Sudnadi menyebut tidak sedikit orang tua siswa terpaksa menyewa sebuah rumah di Muara Tewe. Sementara siswa dari desa Lampeyong yang menimba ilmu di ibu kota kabupaten berjumlah puluhan orang. Nah kalau untuk internetnya sejak dari dibangun awal memang tidak bisa. Cuma jaringan telpon biasa saja? Nah cuma buat telpon, SMS, itu pun banyak gangguannya ketimbang yang bagus. Nah inilah yang menjadi keluhan orang tua siswa, karena mereka harus mengeluarkan gaya tambahan. Nah karena harus mencari sewa di kota di Muara Tewe. Untuk sekolah dia? Nah untuk anaknya ngerjakan tugas sekolah. Ada banyak juga yang anak kita yang sekolah di luar daerah, misalnya ada yang di Banjarmatin. Ada juga yang di ibu kota Palangkaraya, ada juga yang di ibu kota provinsi tetangga itu di Kalimantan Timur. Nah ini yang menjadi keluhan warga kejamatan Gunung Kurai terkhusus desa Lampeyong 2. Jadi tower yang ada tuh fungsinya untuk internetnya nggak ada. Tower itu di Lampeyong 1 atau di Lampeyong 2? Di pinggir jalan. Dia pun berharap agar instansi terkait dengan Telkomsel dapat membuka jaringan internet. Orang tua siswa dan masyarakat juga berharap anak-anak mereka dapat menimba pendidikan setara dengan daerah lain. Lonef Airbater TV mengabarkan.